Intro Organisasi Pemuda Banteng Muda Indonesia atau BMI siap menjadi garda terdepan untuk memperkuat kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pasangan calon Presiden Jokowi Ma'aruf Amin di Provinsi Kepulauan Riau pada pemilu 2019. Pada acara pelantikan, pengurus DPD BMI Provinsi Kepri dan DPC BMI Kota Batam sekitar 900-an kader BMI menyatakan pekatnya dengan yal-yal salam merah total, mega total, dan menang total atau meta. Ketua DPD BMI Provinsi Kepri terlantik Nando Sianipar mengatakan selain melakukan konsolidasi organisasi, target utamanya adalah memenangkan PDIP serta paslon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Dodo dan Ma'aruf Amin. Keanggotaan BMI terbuka kepada siapa saja selagi memiliki tekad yang sama. BMI bukanlah relalan, namun adalah organisasi sayap PDIP yang kadirnya harus loyal seperti wajib dan bertanggung jawab atas kemenangan pada pemilu 2019. Dengan harapan kita itu yang penting siap memenangkan Jokowi dan Wakil Nyawa Ma'aruf Amin. Dan siap mengikuti aturan-aturan partai ya posisi. Dari pengurus kita sampai lurah itu 900 lebih, kurang lebih 900 lebih lah. Dari DPD sampai hunting. Kita terbuka. Selama untuk mendukung Jokowi kita siap terbuka untuk semuanya. Bendahara DPC-PDIP Kota Batam sekaligus Ketua DPRD Kota Batam, Nurianto, mengatakan di musim politik ini ada sebagian kelompok orang yang mencoba mengusik keberadaan Pancasila. Maka, selain tugas memenangkan PDIP dan Presiden Jokowi pada pemilu 2019, BMI juga merupakan garda terdepan dalam membela dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bernegara. Pada acara pelantikan yang berlangsung di Batam, pengurus DPD-BMI Provinsi Kepri dilantik oleh Ketua DPD-PDIP Provinsi Kepri H.M. Surya Respationo. Sedangkan, pengurus DPC-BMI Kota Batam dilantik oleh Ketua DPC-PDIP Kota Batam, Jamsir. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Sekjen DPP-BMI Iwan Setiawan. Agar kiranya ini spiritnya, spirit baru, semangatnya semangat baru, agar kiranya dengan ada kemungkinan ini lahirlah banteng-banteng muda Indonesia di Kota Batam ini dengan spirit 45 di dalam menegakkan keadilan dan mampu menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila yang sekarang lagi kena ujian. Dari Batam ke Pulau Nerew, Andri Sofian, Tribarta TV. Salam Tribarta! Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.